Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Dengan NIMP 2200302110 Disini saya akan menjelaskan tentang Kewirausahaan 2 Yaitu tentang Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha Yang pertama ada buku Kerja 7 Yaitu Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis Produk atau Jasa Asia Restoran Unit Usahanya Kuliner Yang pertama ada langkah-langkah 1. Identifikasi Isu-isu etik dan legal Yang dihadapi perusahaan baru Kriteria Kinerja 1.1 Budaya etik yang kuat Dibangun pada perusahaan Hasil atau rekamannya Membangun budaya etik dapat mencakupi Disini saya memilih Mengembangkan kode of conduct Atau kode etik Menerapkan program pelatihan etik Selanjutnya budaya etik yang kuat Dapat mencakupi Disini pada usaha saya Saya memilih reputasi merek yang lebih baik Meningkatkan komitmen karyawan Dan meningkatkan loyalitas pelagang Selanjutnya ada 1.2 Notaris untuk perusahaan Dipilih sesuai bidang bisnis Notaris untuk perusahaan Disini saya memilih objektif Selanjutnya 1.3 Perjanjian para founders Disiapkan sebagai kesepakatan pendiri Perjanjian para founders Dapat mencakupi Disini saya memilih Sifat bisnis prospektif Selanjutnya yaitu 1.4 Perselisihan hukum dihindari Perselisihan hukum dapat dihindari dengan Disini saya memilih Memenuhi semua Kewajiban kontrak Yang berikutnya Yaitu Yang kedua Memilih bentuk organisasi 2.1 Bentuk organisasi bisnis Di identifikasi Bentuk organisasi dapat mencakupi Pada usaha saya Yaitu partnership Karena Menggunakan Mengandalkan Partner di bidang usaha kuliner Selanjutnya 2.2 Isu-isu dipertimbangkan Dalam memilih Bentuk hukum Kepemilikan bisnis Isu-isu memilih Bentuk organisasi Dapat mencakupi Disini saya memilih Pertimbangan pada pajak Selanjutnya yang ketiga Mendapatkan lisensi Dan izin usaha 3.1 Persyaratan izin usaha Dipenuhi Persyaratan izin usaha Dapat mencakupi Disini pada usaha saya Memilih yaitu Syarat pengajuan SIUP Online Untuk persyaratan terbatas Atau PT Dengan syarat Fotokopi KTP Direktur utama Penanggung jawab perusahaan Atau pemegang saham Yang kedua Fotokopi kakak Atau kartu keluarga Jika penanggung jawab Adalah perempuan Yang ketiga Fotokopi Nomor Pokok wajib pajak Atau NPWP Yang keempat Fotokopi Keterangan domisi Silih usaha Atau SITU Yang kelima Fotokopi akta Pendirian PT Dan fotokopi Surat keputusan Pengesahan Badan hukum Yang keenam Surat izin Gangguan Atau HO Dan surat izin Prinsip Atau SIP Yang ketujuh Ada neraca perusahaan Yang kedelapan Pas foto Direktur utama Atau penanggung jawab Atau pemilik perusahaan Berukuran 4x6 Dua lembar Yang ke Sembilan Matrai 6000 Yang terakhir Ada surat izin teknis Dari instansi terkait Jika diminta Selanjutnya Yaitu 3.2 Izin pajak penjualan Diajukan Di sini Saya memiliki Izin pajak penjualan Adalah Pajak sebelum Pajak pertambahan nilai Atau PPN Yang dipungut Atas transaksi Penjualannya Selanjutnya 3.3 Izin dan izin kerja profesional Dan pekerjaan Didapatkan Izin dan izin kerja profesional Dan pekerjaan Dapat mencakupi Yang pertama Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Yang kedua Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran Yang ketiga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Yang keempat Pasal 1 Ayat 2 UU Perlindungan Konsumen Yang kelima Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Yang keenam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atau PPH Selanjutnya Yaitu Buku Tugas Yang ke delapan Menilai Kekuatan dan Kewajiban Keuangan Perusahaan Baru Unit Usahanya Kuliner Produk atau Jasa Asia Restaurant Tanggal 16 November 2022 Elemennya Yang pertama Identifikasi Pengelolaan Keuangan Kriteria Unjung Kerja Tujuan Keuangan Perusahaan Identifikasi Disini Tingkat Profitabilitas saya Baik Likuiditas Baik Efisiensi Sedang Stabilitas Sedang 1.2 Proses Pengelolaan Keuangan Identifikasi Preparasi Laporan Laporan Pendapatan Baik Neracanya Sedang Dan Laporan Cash Flow Sedang Yang berikutnya Ada Preparasi Perkiraan Keuangan Pendapatan Sedang Pengeluaran Baik Dan Belanja Modal Baik Yang berikutnya Ada Preparasi Performa Laporan Keuangan Laporan Performa Pendapatannya Baik Laporan Neracanya Sedang Dan Laporan Performa Cash Flow Sedang Selanjutnya Ada Analisa Berjalan Dari Hasil Hasil Keuangan Ratio Analisis Baik Mengukur Hasil Dibanding Rencana Baik Mengukur Hasil Dengan Norma Industri Baik Selanjutnya Yaitu 1.3 Laporan Historis Keuangan Diidentifikasi Yang pertama Ada Laporan Keuangan Baik Neracanya Sedang Dan Laporan Cash Flow Sedang Selanjutnya Ada 1.4 Perakiran Keuangan Identifikasi Yang pertama Ada Laporan Keuangan Historis Perusahaan Dikuti oleh Persiapan Perakiran Di sini Pada Usaha Saya Baik Selanjutnya Perakiran Penjualan Untuk Perusahaan Baru Didasarkan Pada Perkiraan Penjualan Dan Rata-rata Industri Yang Baik Atau Pengalaman Memulai Usaha Sejenis Penilaian Sedang Selanjutnya Perakiran Penjualan Untuk Perusahaan Yang Ada Didasarkan Pada Satu Catatan Penjualan Terdahulu Yang Kedua Kapasitas Produksi Dan Permintaan Produk Saat Ini Dan Yang Ketiga Faktor Apapun Yang Akan Mempengaruhi Kapasitas Dan Permintaan Produk Masa Depannya Di Dalam Usaha Saya Penilaian Cukup Baik Yang Selanjutnya Ada Yang Elemen Kedua Identifikasi Performa Laporan Keuangan 2.1 Laporan Performa Identifikasi Performa Labar Ugi Baik Performa Pendapatan Baik Performa Neracanya Sedang Dan Performa Aruskas Sedang 2.2 Rasio Analisis Identifikasi Liquiditasnya Baik Efisiensi Operasi Baik Dan Profitabilitas Baik Untuk Rekomendasinya Kekuatan Dan Kewajiban Keuangan Di bisnis Kami Sudah Memenuhi Kelayakan Terhadap Izin Usaha Hanya Beberapa Komponen Yang Perlu Ditingkatkan Agar Perusahaan Dapat Berjalan Lebih Baik Untuk Kedepannya Yang Selanjutnya Yaitu Tugas Buku Yang Kesembilan Mengembangkan Dan Mengelola Tim Usaha Baru Unit Usahanya Kuliner Produk Atau Jasa Asia Restoran Untuk Langkah Pertamanya Kita Diskip Saja Karena Di Belakang Penjelasannya Lanjut Langsung Yang Kedua Yaitu Recruitment Pelantikan Pelatihan Dan Mempertahankan Tim 2.1 Rencana Seleksi Dibuat Berdasarkan Kriteria Seleksi Kebutuhan Bisnis Dan Persyaratan Hukum Untuk Rencana Seleksinya Disini Saya Memilih Saluran Dan Teknologi Yang Tepat Yang Kedua Mengiklankan Doongan Untuk Kebutuhan Staff Dan Yang Ketiga Jadwalkan Wawancara Dan Beritahu Orang Yang Relevan Tentang Waktu Tanggal Dan Tempat 2.2 Proses Seleksi Dilakukan Sesuai Dengan Kebijakan Dan Prosedur Bisnis Proses Seleksi Mencakupi Yang Pertama Disini Saya Memilih Proses Wawancara Dan Menilai Kandidat Berdasarkan Kriteria Seleksi Yang Disepakati Yang Kedua Diskusi Penilaian Dengan Anggota Panel Seleksi Lainnya Yang Ketiga Hubungi Pengambilan Keputusan Untuk Laporan Pengambil Keputusan Dan Yang Terakhir Melengkapi Dokumentasi Yang Diperlukan Sesuai Dengan Prosedur Organisasi Dengan Memperhatikan Kerah Kerahasian Dan Persyaratan Privasi Selanjutnya Ada Dua Titik Tiga Internalisasi Atau Induksi Anggota Tim Dilakukan Untuk Menyadari Tanggung jawab Dan Persyaratan Kinerja Mereka Sesegara Mungkin Dan Mengambil Kesempatan Untuk Melatih Anggota Tim Yang Tidak Terbiasa Dengan Prosedur Bisnis Internalisasi Atau Induksi Anggota Tim Mencakupi Disini Saya Memilih Menyediakan Kandidat Yang Berhasil Dengan Kontrak Kerja Dan Dokumentasi Lainnya Selanjutnya Yang Ketiga Memenuhi Kewajiban Hubungan Industrial 3.1 Hak Dan Kewajiban Di tempat Kerja Dari Pemberi Kerja Dan Karyawan Di Identifikasi Sesuai Dengan Persyaratan Hukum Dan Kode Praktik Hak Dan Kewajiban Di tempat Kerja Dari Pemberi Kerja Dan Karyawan Mencakupi Yang Pertama Yaitu Hak Disini Saya Memilih Untuk Perolehan Hak Sebagai Manusia Yang Pertama Hak Memperoleh Upah Hak Mendapatkan Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama Hak Mendapatkan Pelatihan Kerja Hak Penempatan Tenaga Kerja Hak Memiliki Waktu Kerja Yang Sesuai Hak Mendapatkan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Hak Mendapatkan Kesejahteraan Hak Ikut Serta Dalam Serikat Pekerja Atau Buruh Dan Hak Untuk Cuti Selanjutnya Ada pun Kewajiban Kewajiban Ketaatan Kewajiban Konfidensialitas Dan Kewajiban Loyalitas Poin 3.2 Prinsip Hubungan Industrial Dikembangkan Positif Positif Prinsip Hubungan Industrial Mencakupi Disini Saya memilih Kemitraan Yang Saling Menguntungkan Pekerja Atau Buruh Dan Pengusaha Sebagai Mitra Yang Saling Tergantung Dan Membutuhkan Selanjutnya Hubungan Fungsional Dan Pembanggian Tugas Kekeluargaan Penciptaan Ketenangan Berusaha Dan Ketenteraman Pekerja Peningkatan Produktivitas Dan Peningkatan Kesejahteraan Bersama Yang Elemen Keempat Yaitu Mengelola Staff Poin 4.1 Alasan Pengembangan Staff Diidentifikasi Berdasarkan Efisiensi Konsistensi Keluhan Dan Kepercayaan Diri Selanjutnya Poin 4.2 Strategi Dan Program Pengembangan Staff Dikembangkan Strategi Pengembangan Staff Disini Saya memilih Memberikan Penghargaan Atau Reward Kepada Karyawan Dan Mengadakan Program Pelatihan Bagi Karyawan Untuk Program Pengembangan Staff Yaitu Ada Pelatihan Dan Pengembangan Profesi Untuk Poin 4.3 Program Pelatihan Dilakukan Program Pelatihan Disini Saya memilih Orientasi Pekerjaan Dan In Service Education Atau Pelayanan Edukasi Tentang Bagaimana Melayani Tamu Poin 4.4 Evaluasi Dilakukan Terhadap Strategi Dan Program Pengembangan Staff Dievaluasi Evaluasi Yang Pertama Identifikasi Dan Libatkan Pemangku Kepentingan Utama Dan Jelaskan Kegiatan Dan Tujuan Pengembangan Staff Dan Analisis Dan Taksirkan Hasil Untuk Dibagikan Dan Gunakan Temuan Anda Secara Efektif Selan 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 Element Element Meninjau Kinerja Team Poin 5.1 Hasil Kinerja Identifikasi Kesesuaiannya Dengan Kinerja Bisnis Hasil Kinerja Yang Pertama Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Telah Ditentukan Sebelumnya Yang Kedua Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Menghasilkan Barang Dan Jasa Yang Ketiga Kualitas Barang Dan Jasa 5.2 Kompetensi Diidentifikasi Untuk Meningkatkan Kerja Tim Disini Ada Kompetensi Yang Saya Pilih Yaitu Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Selanjutnya Poin 5.3 Tingkat Pergantian Staff Diidentifikasi Tingkat Pergantian Staff Disini Saya Menentukan Atau Menargetkan Tingkat Pergantian Staff Rendah Yaitu Kurang Dari 15% Poin 5.4 Kekompatkan Tim Diidentifikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Proyek Secara Keseluruhan Kekompakan Tim Yaitu Berupa Kolaborasi Kerjasama Dan Kompetensi Bekerjasama Untuk Yang Selanjutnya Yaitu Rencana Staffing Bagaimana Di Elemen Pertama Tadi Dijelaskan Di Bagian Ini Organisasi Atau Proyeknya Yaitu Restoran Alamat Atau Lokasi Di Jalan Kemaraya Jakarta Selatan Disini Ada Beberapa Elemen Yaitu Kategori Okupasi Tanggung Jawab Tugas Persyaratan Kebutuhan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Perkiraan Mulai Bekerja FTE Atau Full Time Equivalent Dan Durasi Kontrak Untuk Yang Pertama Yaitu Bagian Manager Restoran Tanggung Jawabnya Adalah Yang Pertama Menjaga Restoran Agar Perjalan Efisien Yang Kedua Mencari Strategi Baru Untuk Meningkatkan Performa Operasional Yang Ketiga Meningkatkan Kualitas Layanan Untuk Tugas-tugasnya Yaitu Yang Pertama Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kerja Di Restoran Yang Kedua Memastikan Bahwa Proses Dan Meningkatkan Konflik Antara Personel Dan Menetapkan Target Untuk Setiap Karyawan Untuk Syarat Dan Ketentuan Di Posisi Manager Yang Pertama Jenis Kelamin Pria Atau Wanita Tapi Diutamakan Pria Yang Kedua Berusia 25 Sampai 32 Tahun Yang Ketiga Memiliki Pengalaman Dalam Bidang Yang Sama Minimal 4 Tahun Yang Ke Empat Memiliki Jiwa Pemimpin Yang Baik Yang Sekolah Terakhir Atau Lulusan SMK Atau Seterejat Yang Ketujuh Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer Yang Kedelapan Mampu Berbahasa Asing Dengan Baik Yang Kesembilan Jujur Dan Tanggung Untuk Kebutuhan Pelatihannya Yang Pertama Sesaran Dan Mencari Keuntungan Yang Kedua Lesensi Layanan Pelanggan Yang Ketiga Mengontrol Biaya Makanan Dan Minuman Yang Ketempat Memaksimalkan Pendapatan Untuk Jumlah Tenaga Kerjanya Dibutuhkan Satu Orang Dengan Perkiraan Mulai Bekerja Tanggal 20 Desember 2022 Dengan Perkiraan Waktu 40 Jam Per Minggu Dalam Durasi Kontrak Yaitu Tiga Tahun Selan Selanjutnya Ada Supervisor Atau Kapten Pada Jabatan Ini Memiliki Tanggung jawab Yang Pertama Dapat Membuat Usulan Promosi Jabatan Untuk Staff Bawahannya Yang Kedua Dapat Memberi Reward Kepada Staff Yang Berprestasi Yang Ketiga Mengkoordinasikan Setiap Tugas Maupun Kegiatan Agar Senantiasa Berjalan Dengan Lancar Yang Keempat Dapat Memastikan Setiap Staff Bawahannya Terlibat Dalam Pekerjaan Maupun Tugas Yang Ada Ada Tugas Tugas Staff Yang Pertama Mengatur Kerja Staff Bawahannya Kedua Memberikan Kebijakan Yang Ditapkan Oleh Pemimpin Di Atasnya Kepada Seluruh Staff Bawahannya Yang Ketiga Melaksanakan Proyek Dan Pekerjaan Secara Langsung Yang Keempat Mampu Mendisiplinkan Staff Bawahannya Yang Kelima Mampu Mengevaluasi Kinerja Seluruh Staff Dan Bawahannya Yang Kenam Mampu Mengontrol Kinerja Seluruh Staff Bawahannya Yang Ketujuh Mampu Memberikan Informasi Kepada Manajemen Atasan Tentang Bagaimana Kondisi Staff Bawahannya Yang Kedelapan Memecahkan Masalah Sehari-harinya Yang Kesembilan Mampu Membuat Rencana Baik Itu Jangka Panjang Atau Jangka Pendek Sesuai Tugas Yang Ditentukan Oleh Atasan Untuk Syarat Dan Ketentuannya Yang Pertama Pria Yang Kedua Memiliki Usia Maksimal 35 Tahun Yang Ketiga Pendidikan Minimal SMA Atau SMK Sederajat Yang Keempat Bersedia Ditempatkan Sesuai Lokasi Pekerjaan Yang Kelima Memiliki Kemampuan Leadership Yang Baik Kenam Memiliki Pengalaman Menjadi Supervisor Restoran Minimal 2 Tahun Yang Ketujuh Memiliki Penampilan Menarik Selanjutnya Ada pun Kebutuhan Pelatihan Dari Supervisor Atau Kapten Yang Pertama Yaitu Definisi Leadership Yang Kedua Leadership Style Yang Ketiga Personal Skill Dan Interpersonal Skill Untuk Kebutuhan Orang Yaitu Jumlahnya Ada Tiga Orang Perkiraan Waktu Untuk Mulai Bekerja Yaitu 20 Desember 2022 Untuk Jam Kerja Dalam Waktu Satu Minggu Yaitu 48 Jam Per Minggu Atau Libur Satu Hari Dengan 8 Jam Waktu Kerja Untuk Masa Kontrak Yaitu Supervisor Disini Saya Memilih Tiga Tahun Kontrak Selanjutnya Dalam Kategori Okupasi Witer Dengan Tanggung Jawab Yang Pertama Menjaga Nama Baik Restoran Dalam Sisi Pelayanan Untuk Membuat Pelanggan Menjadi Loyal Customer Yang Kedua Meningkatkan Citra Restoran Sehingga Dapat Pelanggan Dapat Merekomendasikan Ke Orang Lain Untuk Tugasnya Yang Pertama Melakukan Persiapan Untuk Berjalannya Operasional Sesuai Dengan SOP Yang Kedua Melayani Pelanggan Yang Ketiga Merekomendasikan Menu 4 Mencatat Dan Memastikan Ketepatan Pesanan Makanan Yang Kelima Bekerjasama Dengan Staff Lain Dan Yang Kenam Membersihkan Area Restoran Untuk Syarat Dan Ketentuan Yang Pertama Pria Atau Dan Wanita Usia Maksimal 25 Tahun Yang Kedua Pendidikan Minimal SLTA Semua Jurusan Yang Ketiga Berpengalaman Atau Fresh Graduate Yang Keempat Dapat Bekerja Secara Tim Yang Kelima Berpenampilan Menarik Yang Kenam Memiliki Kemampuan Komunikasi Yang Tinggi Yang Ketujuh Jujur Berdedikasi Tinggi Dan Bertanggung Jawab Untuk Kebutuhan Pelatihan Sebagai Weter Diantara Yang Pertama Tentang Penampilan Atau Grooming Standar Pelayanan Atau Standar Service Yang Ketiga Menangani Keluhan Pelanggan Atau Handle Complain Yang Keempat Pengenalan Produk Atau Knowledge Terhadap Produk Untuk Kebutuhan Jumlah Orang Disini Saya Membutuhkan 9 Orang Dalam Posisi Witer Perkiraan Mulai Kerja Tanggal 20 Desember 2022 Untuk Waktu Kerja Yaitu 48 Jam Perminggu Dan Kontraknya 2 Tahun Selanjutnya Ada pun Okupasi Di Kategori Yaitu Kasir Dalam Posisi Kasir Ada pun Tanggung jawabnya Yang Pertama Menghitung Dan Memastikan Jumlah Model Kasir Atau Uang Pet Ticket Sudah Sesuai Maka Dari itu Diperlukan Perhitungan Pada Saat Restoran Baru Buka Dan Saat Tutup Yang Kedua Memposting Pesanan Dan Melayani Pembayaran Yang Ketiga Membuat Pembukuan Pengeluaran Food Cost Dan Non Food Cost Yang Keempat Melakukan Pencatatan Diskon Atau Void Jika Ada Yang Kelima Melakukan Pencatatan Tagihan Atau Invoice Yang Kenam Mereset Komputer Mesin EDC Dan Mencatat Omset Atau Pendapatan Harian Pada Saat Restoran Tutup Selan Selanjutnya Untuk Tugas Sebagai Kasir Yang Pertama Menyiapkan Uang Kembalian Sebelum Outlet Buka Yang Kedua Menempati Lokasi Kasir Yang Telah Ditentukan Yang Ketiga Menghidupkan PC Dan Program Building Restaurant Yang Keempat Membersihkan Kasir Dan Yang Ketujuh Membawa Buan Kepada Tamu Yang Kedelapan Membuat Laporan Pengeluaran Harian Mingguan Dan Bulanan Yang Kesebilan Membuka Dan Menutup Transaksi Penjualan Atau Riset Yang Kesebulu Melakukan Pencatatan Atau Pembukuan Surat Tagihan Masuk Dan Omset Harian Yang Kesebelas Menyebutkan Jumlah Uang Yang Telah Diterima Dan Dikembalikan Kepada Konsumen Yang Kedua Memberikan Luang Kembali Lengkap Dengan Struk Serta Tak Lupa Untuk Menyebutkan Jumlahnya Kemudian Mengucapkan Terima Kasih Dibarengi Dengan Memberikan Senyuman Untuk Syarat Dan Ketentuan Sebagai Kasir Yang Pertama Wanita Yang Kedua Usia Minimal 23 Tahun Dan Maksimal 30 Tahun Yang Tiga Memiliki Rewayat Pendidikan Minimal SMA Tapi Lebih Diutamakan Yang Lulusan SMK Lulusan Pariwisata Yang Keempat Memiliki Pengalaman Kerja Sebagai Seorang Kasih Restoran Minimal Satu Tahun Yang Kelima Lebih Diutamakan Yang Bisa Menggunakan Bahasa Inggris Selanjutnya Ada pun Kebutuhan Pelatihan Seperti Kasir Yang Pertama Menjalankan Proses Penjualan Dan Penerima Pembayaran Yang Kedua Pengoperasian Komputer Yang Ketiga Training Tentang Adanya Void Untuk Kebutuhan Jumlah Orang Disini Perusahaan Membutuhkan Dua Orang Dalam Perkiran Waktu Kerja Pada Tanggal 20 Desember 2022 Dengan Waktu Kerja Yaitu 48 Jam Per Minggu Dan Kontrak Selama Dua Tahun Untuk Yang Selanjutnya Kategori Okupasi Yaitu Chef Atau Juru Masak Dengan Tanggung Jawab Yang Pertama Membuat Kreasi Berbagai Jenis Makanan Sesuai Dengan Bidang Keahlian Yang Kedua Melakukan Eksperimen Untuk Menciptakan Resep Makanan Dan Melakukan Evaluasi Terhadap Hasil Kreasinya Yang Ketiga Memasak Makanan Sesuai Pesanan Yang Keempat Mengawasi Staff Dapur Dalam Menggunakan Mesin Dan Fasilitas Lainnya Secara Efisien Yang Kelima Bertanggung Jawab Terhadap Bahan Makanan Dan Biaya Bahan Makanan Yang Kenal Bertanggung Jawab Mengelola Dapur Untuk Tugas Sebagai Juru Masak Atau Safe Yang Pertama Mengelola Dapur Yang Menjadi Tanggung Jawab Menyusun Menu Yang Ketiga Membuat Standar Resep Berserta Food Cost Yang Keempat Membuat Purchase Order Atau Bahan Yang Kelima Membuat Perkiraan Forecast Yang Akan Dicapai Yang Kenam Memimpin Staff Dan Bawahannya Yang Ketujuh Mengawasi Pada Saat Restoran Buka Selanjutnya Ada pun Syarat Dan Ketentuan Sebagai Safe Yang Pertama Pria Yang Kedua Lulusan Dari SMK Yaitu Di Bidang Tata Boga Yang Ketiga Memiliki Pengalaman Kerja Minimal Satu Tahun Yang Keempat Memiliki Kreativitas Dalam Mengolah Makanan Memiliki Basic Skill Seorang Safe Selanjutnya Untuk Kebutuhan Pelatihan Sebagai Safe Yang Pertama Pelatihan Sanitasi Dan Safety Yang Kedua Pelatihan Basic Food Product Yang Ketiga Pelatihan Menu Planning Selanjutnya Untuk Kebutuhan Jumlah Orang Sebagai Safe Disini Saya Membutuhkan 7 Orang Dalam Kurun Waktu Untuk Mulai Bekerja Yaitu Pada Tanggal 20 Desember 2022 Dengan Waktu Kerja 48 Jam Per Minggu Dengan Kontrak 3 Tahun Yang Selanjutnya Yaitu Dalam Kategori Kepasi Atau Jabatan Steward Untuk Tanggungjawabnya Yaitu Bertanggungjawab Atas Semua Hal Yang Berkaitan Dengan Persediaan Plat Cutleries Dan Glass Untuk Pelayanan Makanan Dan Minuman Untuk Tugasnya Yang Pertama Mengoperasikan Tempat Cuci Di Dapur Termasuk Membersihkan Tempat Cuci Serta Perlengkapan Yang Perlu Dicuci Di Dalamnya Yang Kedua Mencuci Sampai Bersih Semua Peralatan Masak Dan Peralatan Makan Di Dapur Yang Ketiga Menangani Peralatan Makan Dengan Baik Dan Benar Serta Hati-hati Agar Tidak Mudah Rusak Sekaligus Terawat Dengan Baik Yang Keempat Mengatur Persediaan Detergen Untuk Mencuci Piring Dan Peralatan Dapur Sekaligus Membersihkan Persediaan Yang Masih Ada Selanjutnya Untuk Syarat Dan Ketentuannya Yang Pertama Pria Yang Kedua Pendidikan Minimal SMA Atau SMK Yang Ketiga Memiliki Kemampuan Interpersonal Teamwork Dan Service Oriented Akan Lebih Diperhitungkan Yang Selanjutnya Yaitu Kebutuhan Pelatihan Sebagai Steward Yang Pertama Pelatihan Untuk Membedakan Chemical Berdasarkan Kegunaannya Yang Kedua Pelatihan Untuk Membedakan Jenis-jenis Chinaware Dan Blastware Untuk Kebutuhan Jumlah Orang Dalam Perusahaan Kami Membutuhkan Steward Sebanyak 5 Orang Dengan Kurun Waktu Mulai Bekerja Pada Tanggal 20 Desember 2022 Dalam Jangka Dalam Waktu Kerja Yaitu 48 Jam Per Minggu Dan Masa Kontrak Selama 2 Tahun Demikian Presentasi Yang Bisa Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh